Ada lagi keunikan bahasa Inggris? Nah, kali ini kita membahas tentang contraction Contraction artinya peningkatan Nah, peningkatan itu biasanya subjek dengan auxiliary atau to be-nya Tapi kita lihat, apakah dia auxiliary atau to be yang disingkat? Nah, kadang-kadang kita salah nih Saya buatkan dulu contohnya ya Kalau she is, bisa jadi she is, she was, she has Nah, perbedaannya adalah kalau she is, she is ini adalah to be-nya is Sedangkan ini to be-nya was Beda banget Dan di sini ada yang beda banget has Auxiliary, kata bantu has Nah, kalau he, he is, he was, he has Nah, she dan he itu sering disingkat Oke, it's juga Pemakaian it's bukan ini ya Kalau ini beda Ini gak ada contraction Ini kita bahas nanti It's itu It apostrophe as Bisa jadi it is, it was, it has Ini to be-nya is, ini was, ini auxiliary-nya has Begitu juga dengan we're We're itu we are, we were Bisa we are, bisa we were Tapi lihat konteks kalimatnya nanti Kita buatkan contoh You're You're, bisa you are, bisa you were Ya, to be-nya Simple present atau simple past Nah, kita buatkan dulu contoh Yang sering kita dengarkan adalah She's gone She is gone now Kenapa? Ada clue-nya Ketika disini kata kerja bentuk ketiga Pasti dia auxiliary di depannya Ya Pasti auxiliary has Diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga Ini kalau dibilang Disebut dengan present perfect Setelah have, has, dan had Nanti diikuti oleh bentuk kata kerja bentuk ketiga Ya Oke Nah She is good at math Lihat Kenapa disini saya bikin is Karena ini bukan kata kerja Tapi ini adalah kata non-verb Ya, non-verbal artinya kata sifat Kata keterangan Atau kata benda Jadi ini pasti is Bukan has Ya Kenapa bukan was her Karena sampai sekarang Dia masih pintar matematika Tapi kalau ini Lihat Kenapa saya bilang ini was Singkatan was Kenapa? Karena disini ada ago Ciri-ciri Simple past Masa lampau Ago last Berarti disini was Bukan is Ya She was here A minute ago Dia ada disini loh Seminit yang lalu Jadi disini was Bukan is Bukan has juga Oke Nah inilah contoh peningkatan Yang memang kita harus Memahami Apakah dia is Was Atau has Oke Kalau dia disini he 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 has gone He is good at math He was here a minute ago Cuman bedanya antara she dan he Cuman peningkatannya sama Ya She is Apostrum as Ya Oke Nah kita Masuk ke It's It's itu It is It was Atau it has Kita buatkan contoh Ya It's It's done Nah Saya buatkan It's done It's done ini It's done Coba Ini postrope s ini Is Atau has Ya Kalau saya buatkan It Has Done Boleh Artinya Itu telah melakukan Melakukan apa Berarti maknanya Belum dapat Boleh ini It has done Artinya Itu telah melakukan Harusnya disini Ada objeknya Ya Nah Tapi kalau saya tuliskan It's It was done Artinya Hal itu telah diselesaikan Hal itu telah dilakukan Berarti It's It was done Juga bisa Ya Oke Tapi kalau saya bilang It's Okay Berarti dia apa It is It's okay Gak apa-apa It is Okay Gak apa-apa It's okay Ini It is Disingkat dengan It's okay Kalau saya bilang It's here Two days ago Benda itu ada disini Dua minggu yang lalu Berarti It was Ya It was here Two weeks ago But now Ya Tapi sekarang They It is not here It's not here anymore Berarti It is not here anymore Jadi bedakan Antara It is It was Dengan It has Kalau di depannya Nanti bentuk ketiga Kata kerjanya Itu Pasti has Ya Oke Ini pasif ya Itu Dilakukan Itu dilakukan Berarti It was done Atau It is done Boleh ya It is done Kalau dia simple present Artinya Itu Dilakukan Itu Dilakukan Ya Karena ciri-ciri pasif To be Tambah verb Three Oke Sudah paham? Nah Kita masuk ke We're Kalau saya bilang We're here now We're here now Berarti We are here now Dari mana clue-nya? Kata now-nya Berarti To be-nya adalah Are Ya Coba saya buatkan Contoh disini We're There Last Week Yang ada di benar kita Are Ini apa? Are Atau were Lihat Cluenya adalah Last week Berarti To be-nya disini Were Sampai sini paham? Iya Tapi kalau saya bilang We're there We're here Ya We're here Now Berarti mana? Dari clue-nya Clue-nya dari kata now Berarti To be-nya adalah are Berarti We are Here Now Begitu juga dengan you're You're okay You are okay You're fine now Kamu baik baik saja sekarang You are fine now Tapi kalau saya bilang You're here Today Sego Kamu disini Dua hari yang lalu Berarti You were You were here Today Sego Kamu disini kemarin You were here Yesterday Tapi kalau saya bilang You're okay now You are okay now Ya Dari kata now-nya Atau today Kita disini hari ini We are here today Tapi kalau kita disini kemarin We were here Yesterday Sama dengan you're 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 Juga ya We're 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 Juga Oke Jadi inilah peningkatan yang Yang memang harus sering Kita Praktekkan Dan kalau ditanya Berarti kita paham Apakah itu is Apakah itu was Apakah itu has Kalau dia post term as Kalau post term er Apakah dia were Are Atau were Ya Cluenya seperti yang disini Kalau ada ago Last Last Berarti were Were Tapi kalau now Today At this moment Berarti Are Kalau tadi has Has Dengan is Atau was Kalau has Ingat Has Have Atau had Nanti Ini ditambah harus Bentuk ketiga Oke Artinya telah Melakukan apa Kalau telah belajar Berarti Have Studied Telah melakukan Have Done Have Have Atau has Studied Have Atau has Done Makanya disini She's gone Artinya Cluenya adalah Gone nya Bentuk ketiga Kata kerjanya Pergi Berarti dia telah Pergi She Has Gone She has Gone Ya Oke Itulah penjelasan singkat Mengenai Contraction Nah saya bilang tadi It's Ini Ada postrope S nya Tapi kalau kepunyaannya Ini pakai It's Jangan ada Postrope S Misalkan Sampulnya Sampul buku Itu Ini It's Okay It's cover Artinya Sampulnya Ingat disini Tidak postrope S Tapi kalau saya bilang Ini sebuah Sampul It is A cover Of A book Ini adalah Sebuah Sampul Dari buku Lihat It is Atau It's Singkatan Dari It's It is A cover Ya Kalau It's cover Artinya Ini Sampulnya Berarti Ini tidak Postrope S Artinya Kepemilikan Punyanya Untuk benda Ekornya Berarti It's Tail Warnanya It's Color Ya Tapi Kalau ini It A postrope S Ini It is It was Atau It Has Oke Demikian penjelasan saya Secara singkat Mengenai Contraction Ini yang sering Muncul Memang Di dalam Text Atau dalam Percakapan Sehari-hari Karena dalam Percakapan Hari-hari Memang Sering Native Speakernya Atau Si pembicara Orang Inggris Itu Menyingkat Ya Menyingkat Ya Seperti ini Menyingkat Dua kata Menjadi Satu kata Dengan Penggunaan Postrope S Biasanya Postrope S Itu Is Was Atau Has Kalau Belakangnya Re Ya Berarti Dari R Atau Word Oke Nah Mudah-mudahan Penjelasan Saya ini Membuat Kita Lebih Memahami Bahasa Inggris Dan Ini Pelajaran Sederhana Meskipun Sederhana Dan Singkat Tapi Mudah-mudahan Menambah Wawasan Kita Dalam Berbahasa Inggris So I'm Gurang Tamu Sarigu Thank you So Much For Your Attention And I Do Hope My Exponential Contraction Will Improve Our English Skills So I'll See you Next Week Goodbye Thank You